setelah kita ini ya merubah kelas dari inputan ini menggunakan direktif kelas maka disini kita coba ini rapihkan juga bagian sini ya pesan dari peladasinya disini kita manfaatkan namanya itu komponen ya yang sediakan oleh rarapel caranya itu cara pembuatan ini contohnya nih pembuatan komponen untuk alert ya misalkan untuk kom nih jadi kita buatkan caranya itu disini PHP artisan make.2 komponen kemudian nama komponennya saya akan letakkan di error error yaitu ini untuk error invalid bitback ya error slash invalid bitback invalid ini ya untuk komponennya oke berhasil dibuatkan ya untuk lokasinya di apps view component error invalid bitback lokasinya ada di apps kemudian view komponen error ya ini untuk kelasnya kemudian kemudian untuk view nya atau rendernya ada di ini sini ada di resource view nama podernya komponen ya lalu error lalu ini file nya yaitu invalid di strip bitback.d.php sudah dibuatkan tinggal kita ini pindahkan ya saya copy kan dulu nih contohnya untuk password lalu save nah disini supaya nama key nya tuh dinamis ya ini kan kalau seperti ini kan pasti kan yang cek itu password gitu di sini caranya itu bagian nah ini contohnya ya untuk penambahan props nya tambahkan aja ini contohnya ini maka di dalam indeksnya ya itu disini nih tinggal panggil aja nih kalau ini disini type berarti ini type gitu kalau ini message ya message kita jadi di bagian invalid bitback bagian konstrukturnya tipe datanya public lalu maksudnya ini 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 tipe airnya tuh public ya sifatnya kemudian tipe datanya string dan namanya untuk nama ini ya nama props nya atau attribute nya saya kasih nama dengan lalu kita masukkan di invalid strip bitback yaitu disini oke sudah masuk kemudian sini ada sedikit validasi ya yaitu validasi untuk kalau penasaran disini ada ya metode tambahannya ini ya saya cek dulu bagian setelah bagian komponen bagian Ria ini disurut ini ya kita gunakan metode ini ya short the short render ya yaitu ini kita gunakan metode ini atau kita terapkan di invalid feedback saya letakkan sini nih jadi disini jika atau sudah di set set kalau si blade nya ini sudah di set ya kalau ada value nya maka render gitu si komponen ini nah sekarang untuk komponennya seperti ini ya ada konstruktornya lalu ini metode short render nya ditambahkan lalu ini metode render nya untuk penggunaannya disini bagian indeks ya sekarang tinggal panggil aja dengan cara kita x strip yaitu ke error serta itu letakkan di folder error ya lalu masuk lagi ke menggunakan bot ya titik in valid strip feedback ini ya karena disini saya menggunakan extension kalau gak salah ini buat buat component komponen jadi ketika kita kita kalau menggunakan Windows ya cat real cat realnya ditekan nih lalu pusornya diarahkan tinggal klik aja otomatis gitu ke ke index dari ini component error ini disini juga kelihatan ya si referensinya referensi si halamannya lalu ini kita hapus yang password kemudian kita masukkan propsnya atau attribute ya yaitu ini ini field name kita masukkan yaitu ini untuk password kemudian ini untuk email ya seperti ini sekarang kita coba cek dan hasilnya tetap sama ya tapi disini jadi lebih rapi gitu kenapa ini saya buatkan jadi sebuah komponen karena kedepannya itu pasti gitu si ini si pesan ini kedepannya pasti gitu digunakan itu secara berulang gitu misalkan untuk inputan title gitu inputan content dan lain sebagainya disini juga kan udah dipakai dua kali ya mulai dari inputan email dan password terima kasih 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 terima kasih